Wow Wow Kira mana nih yang menang nih guys Oke guys welcome back to Bimasudoro Youtube channel Apa kabar kalian semua hari ini semoga kalian kabar baik-baik Saja ya guys seperti biasa gue Akan mainin game Jurassic Park Evolution Kali ini gue akan membuat Lanjutan guide untuk Pulau kedua tentang Security Division ya jadi gue akan Konsentrasi untuk quest dari security Division dan ngasih tau ke kalian Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan quest-quest yang ada Dan kali ini gue udah ada Quest untuk menaikkan shuttle coverage Sampai 100% lalu Kita harus research ACU reload speed Kedua titik sama naikin Genome dinosaurus baru Dan genome yang kita harus naikin Adalah genome dinosaurus Choritosaurus Genome kita extract Karena ada dinosaurus yang mati kita harus remove ya Kalau enggak malah jadi penyakit Acknowledging asset collection request Dan yang mati adalah Edmontosaurus Kita bikin lagi aja Edmontosaurus nya Di research Kita akan naikin ya ACU reload speed ke 2.0 Oke Dan kita udah ada Fosil baru nih Yang ini Fosil kura-kura ya Jual aja Nah ini Yang ini Yang ini kita udah punya Kita jual Nah ini Kurytosaurus yang kita kumpulin kan Waduh Ada badai mendekat guys Hati-hati Enclosure yang baru langsung Get Ya Sip Oh iya Kita release dinosaurus kita Karena kalau dinosaurus kita banyak yang mati Pengunjungnya makin sepi Makanya kita harus tetap bikin dinosaurus baru yang tadi mati Oke Kita akan melakukan perluasan ya Di daerah sini Jadi gue bakal Ngapusin dulu nih Forest yang ada disini Kita jadi punya tempat yang besar ya Gue akan bikin expansion disini Oh iya Kita butuh bikin hotel ini disini Dan untuk hotel gue mungkin akan bikinnya disini ya Nah ini kita upgrade nih Oke reload speed 2 Sip Dan ini kita improve outputnya Kita akan bikin hotel disini Set Oke Dengan harapan ini pengunjung kita makin banyak nih guys Ini untuk fencesnya Kita harus kasih yang kuat juga Jangan sampai lolos nih Dinosaurusnya Dan kita akan bikin Hemangcration lab disini Oke Sudah selesai Dan ini kita perlu bikin enclosure lagi ya Oke Oke Sip Kita bikin kandang yang besar Disini Lalu nanti disini juga akan ada viewing galeri ya Kayak biasa Kita harus sepas-sepasin dulu nih Oke Oke Sip Sudah jadi Oh iya Jangan lupa ini Fosil-fosil ini Oke Kita ekstrak semuanya Oke Ada dua tempat yang harus kita alirin listrik Jadi kita bikin power substation lagi ya Oke Sudah Jadi Oke Terpasang listrik Dan Oke kita selesai nih guys Untuk naikin genome dari Korytosaurus Wuhu Dickspeed Oke Kita bisa Upgrade ya nih Mantap Dapat upgrade baru guys Buat digcenter kita Oke Kita sudah bikin viewing galeri dan platform Untuk naikin visibilitas dinosaurus kita Oke except Kita cuma perlu bikin viewing galeri aja sih guys Sebenernya Enggak Enggak repot-repot amat juga Dan Karena kita udah siapin Tempat baru nih Kita akan Pindahin dinosaurus ini ya yang baru Mana ya Dinosaurus yang pemakan Ini dia Dan kita pindahin ke alam dia yang baru Sip Kan tinggal yang ini Kita konekin Sip Oke Jangan lupa Kita harus pasang storm defense station Di daerah sini Sip Oke Jangan lupa Kita harus pasang storm defense station Di daerah sini Sip Oke Expedition complete Kita makin bagus kualitasnya Minta kontrak baru ya Lumayan lah ya Oke Kita harus ngumpulin 1300 pengunjung dalam waktu 5 menit Terus bertahan terus Pengunjungnya stabil gitu Di 1300 terus-terusan Nah Sekarang kita Bakal bikin shelter Lebih banyak ya Untuk para pengunjung kita Substation Jangan lupa Nah ini bisa nih masih Oke Terselamatkan kita Masih bisa dipasang Oh iya Dinosaurus tadi Kita pindahin nih Kesini Tempat baru Aset to be collected Kita bikin Itu ya tempat Makanan dia Oke Jadi Dinosaurus disini Bakal tentram nih hidupnya Udah gak ada pemakan daging lagi ya Increased shelter coverage Masih intake ya itu Questnya Jadi kita harus bikin Emergency shelter Sebaik mungkin Dan sebanyak mungkin ya Kita bakal bikin Disini Confirming Aset delivery Oke Udah Udah bikin shelter Satu disitu Dan disini nanti Kita bakal bikin lagi nih Biar shelternya bisa Coverage semua Bagian taman kita ya Oke Kita bikin disitu Sama kita bikin Ini kali ya Ada fast food kali ya Di sebelahnya Kita butuh bikin jalanan gede ini Oke Sudah ada jalannya nih disini sekarang Ini nih Butuh lagi disini satu ya Oke 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 Akhirnya Pengunjung kita udah mulai banyak nih guys Oke Skownnya udah di atas 1300 Sudah stabil Ntar lagi bisa selesai Oke Another viewing gallery right Oke Sip mantap Oke Case maintenance selesai Apa nih Kita suruh kumpulin 60% dari Genome Velociraptor guys Oke Kita accept aja Langsung Sip Path is now connected Dan kita masih butuh emergency shelter ini Oke Oke Mudah-mudahan ter-coverage semua ya Sampai sini Ter-coverage semua dan kita juga butuh ini nih Storm Defense Station ya Kok nggak disini bakal bahaya Dan Power Substation Oh iya bagian sini belum ada nih Perlu kita bikin juga Sip Kita sering ambil Velociraptor C6 Dan dia ada disini nih Ada di Mongolia Dan China Dan China Sedangkan di China bagian bawah ada di Loposaurus Dan Chunkingosaurus Dan di Loposaurus juga Oke Kita ke Mongolia dulu Nah Ini akan kita upgrade Dengan Outlet Protection 2 Dan Improved Output 2 Mending kita minta kontrak baru aja deh Kalau gitu Oke Kita suruh ambil carnivora fosil ya Sip Oke Langsung selesai kan Expedition for carnivora fosil Where I'm standing That's job done Oke Apa nih Oke Kita disuruh bikin dinosaurus di Loposaurus dan Velociraptor Kita baru ada Velociraptor nya doang ya guys Itu juga masih sedikit Kita tambahin genomnya Dan kita harus ngegali fosil baru di Loposaurus Terus Oke Kita start aja Mision nya langsung Construct Or modify An enclosure So that it's capable of supporting dinosaur combat You'll need to incubate Hatch And house Dinosaurs Within this enclosure Sekarang kita fokusin dulu untuk Velociraptor dulu ya guys Wow Instruct DNA Oke Science Center kayaknya penting nih ya Ini kita jual Ini kita ekstrak Ekstrak Sip Oke Gives off Oke Ada objektif lagi ya Kita rilis di Loposaurus With intuitive learning modification Oke Kita accept aja Oke Kita udah bisa bikin Velociraptor Oke Oke Mantap Selesai quest untuk bikin shelter nya Sekarang kita butuh di Loposaurus Dengan intuitive learning modification ya Bisa lah ini sampai 60% udah Genome nya Oke Velociraptor Genome nya udah 60% Nice work Oke Reset complete juga Success rate 2.0 Penting Incubation speed juga Kita langsung pasang di Hammer Crescent Lab kita Kita rilis Coritosaurus kali ya Dengan modify Genome ya Biar agak Lebih keren gitu Lifespan Lifespan Gap ID unknown Modification restricted Karena Genome nya belum sampai situ ya Belum full Oke Immune respawn Langsung aja kita bikin 2 ya Karena kita belum punya Coritosaurus Jadi kita akan bikin langsung 2 Oke Sekarang suruh ngambil di Loposaurus ya dia Oke kita langsung minta kontrak baru aja Request a new contract dari Dokter Kajal Accept Kita harus naikin income per minit Sampai 7.500 ya Dinosaurus kita udah jadi nih Untuk Coritosaurus Langsung kita rilis Iya ini Coritosaurus pertama kita nih guys Wow Lumayan ya agak tinggi Mirip kayak Edmontosaurus Mirip kayak Edmontosaurus Cuman dia pake Cidat Cenong ya Cuman dia pake Cidat Cenong ya Wow lebih tinggi Mungkin kembali Tidak ada Ketika kita udah Misalnya Mungkin Tidak ada Langsung Hanya Mungkin Tidak ada Tidak ada kayak ada mati lampu guys no Vision Center this world be useful sip-sip-sip-sip-sip-sip hai oke dia menikmati sendirian ya di sini hehehe coba deh kita rilis dulu satu velocity Raptor harga juga lumayan mahal 500ribuan Velociraptor Oke fosilnya udah dapet lagi nih lumayan bintang dua juga bintang dua asal langsung kita suruh diambil lagi nih di lokosaurus kita masih butuh banget karena responnya slow banget ya untuk ekspedisi tim ini enak ya kayak jalan-jalan di sini sore sore kan lihat dinosaurus mantap punya Oke bentar lagi challenge kita akan selesai nih yang no power outage 87 detik lagi ya 5 detik 4 3 2 1 Oke kontrak komplit Oke mantap ini coba kita rilis semoga mereka enggak berantem ya wuuhu Velociraptor pertama kita tuh wuuhu sepertinya dia kayak langsung nyari mangsa ya Oke wuuhu kira-kira dia berantem nggak ya sama yang ini mudah-mudahan sih nggak enggak tuh kelihatannya nggak berantem ini berdua melihat-lihatan doang udah dianya ngabur sendiri lumayan nambahin nilai atraksi kita kan panikin yang ini roaming berarti Velociraptor takut sama metriakantosaurus ya kontraks make the world go around or was that money Oke challenge-nya empat menit nggak boleh ada korban jiwa ya Oke sambil nungguin mungkin gue bikin kandang baru bisa ya kita butuh Hemant Crescent Lab juga disini Oke kita bikin disitu sama viewing galeri ya kita pasang fences Oke kita bikin taman lagi disini taman yang lumayan gede lah ya oke it's oke it's only for a while until then sip ini bakal gua pasangin ini get ya disini bergimanapun juga harus ada akses Oh ya tim ekspedisi kita jangan sampai lupa ini kadang-kadang suka lupa gua kasihkan mengurusin yang lain jual nge-extract nge-extract cepat kita bisa bikin jelopo seluruh guess kontrak komplit ada yang attack in fences Oke isi Uw ada pengunjungnya masuk ke dalam nih gimana nih ya deh kabur aja deh lah Oke dilepuh seurus akhirnya bisa kita bikin guys akhirnya langsung aja kita bikin dilepuh seurusnya di sini sampai dilepuh seurusnya selesai ini kita upgrade pastinya ya reaction speed dan success rate sekarang kita pindahin nih si mtr ke bagian sini ngapada berantem juga kan carnivore feeder oke guys jadi kita udah siap untuk ngerilis dilepuh saurus kita untuk biadu sama Velociraptor oke langsung aja kita rilis dilepuh seurus pertama kita Oh kayak gimana nih sama kecilnya ya kayak Velociraptor tapi mirip kayak Vril Lizard ya kalau di jaman sekarang tuh kayak kadal gurun lehernya tuh makin langsung lari aja nih kenceng banget nih larinya nya sama ke Velociraptor ya kan langsung lapar dia oke nih makasih temen lo kita transport nih Velociraptor deket sama lu mudah-mudahan aja jadi atraksi yang menyenangkan guys si dilepuh saurus udah standby ya di sini mana nih lawan gua nih haaah mantap nih udah nungguin nih dilepuh saurusnya oke atraksi utama sudah datang atraksi utama sudah datang ya 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 I think you mean slaughter Wow kira-kira mana nih yang menang nih guys udah low-health aja ya di loko saurus pake tendangan ya kokelo siraptor wah wah sama-sama low-health ya 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 Ayo 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 apa nih tiba-tiba malah kita dikasih kontrak untuk ngomongin 75% angkilo saurus jenem Oke siapa ya Oke siapakannya menang Oh velosiraptor yang menang mantap guys Oh keren ada noda darah ya gitu guys terus berantem keren keren sip ini perlu kita langsung obatin juga ya tapi yang ini kita remove si ranger kita suruh obatin heal dan nggak cuma kita heal kita juga perlu tidurin dia nih agak berbahaya soal agitator statusnya kan langsung nyerang fences kalau kayak begini agitator soal dia marah dia ngamuk Oke terus panggil konten unit waduh kan di kecil-kecil ya kalau ini udah di-upgrade fencesnya Oke sudah berhasil diamankan ini kita udah nyiapin kandang baru buat ya masukin sini nanti kecil-kecil transport unit sini Oke kita suruh ngambil ankylosaurus jenom ya Oke kita suruh ke sini ke benua Amerika ini udah kita angkat nah baru deh kita benerin event sesuai Sengaja gue bikin kandang lagi di dalam biar dia nggak cepet kabur guys kalau kabur sebelum dia ke orang-orang di sekitar tuh bisa kita kontain man lagi bisa kita tidurin lagi masukin lagi dalam kandang ya gitu itu strateginya guys bikin kandang di dalam kandang misal ekstrak ekstrak aset deliver udah gitu di mana dia mau disitu kita panggil konten man unit kita oke jangan sampai dia lolos nih Oh ternyata dia lapar malah balik lagi kesini oke nggak apa-apa terapi sebuah suntik masukin lagi dia ke kandang dalam sini konten man unit transport inside kok nggak kita gituin banyak pengunjung yang bakal dimakan dinosaurus guys oke ada nih akilosaurus jenom storm warning Oke waduh building upgrade nya ada yang rusak waduh kacau nih kacau ranger tim sekalian resupply lo baliknya langsung kita bikin pager lagi pusingkan lo nggak bisa keluar sini sini hehehe oke gua bakal bikin di loko saurus lagi ya dengan intuitive jenom ya intuitive learning kan yang kita butuh sip kita incubate ya stress dia nggak bisa keluar comfortnya udah nol kita juga butuh sih velocity rater lagi jadi ada temen ya ranger 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 ates sembuhin oke transmisi coming oke kita selesai ini guys dapat uang satu setengah juta dollar active fee heavy still not have available well wasn't pretty so look at but it appears Dr. Wu and his scientists have the day that they were after so well done well done thank you we don't have to clean up that mess Oke guys jadi sampai sini dulu untuk gameplay kita kali ini setelah kita berhasil ya untuk menyelesaikan quest dari security division di pulau kedua kita di islamuerta Oke untuk next gameplay gua bakal bikin walkthrough untuk entertainment division Quest ya guys di pulau kedua islamuerta jadi kalau kalian masih penasaran gimana kelanjutannya pastiin kalian nonton terus untuk video berikutnya dan jangan lupa klik tombol like ya di bawah sama jangan lupa subscribe juga Oke tombol merahnya dipencet sama lonceng notifikasinya tuh gambar lonceng diklik juga guys Oke thank you gitu banget yang udah nonton sampai habis and I see you guys on the next video ya guys Oke bye bye